Halo selamat datang di Maha Gadget Channel, masih bersama saya Bang Sin Pada video kali ini kita akan membahas sebuah mikrofon terbaik di dunia Kenapa dia disebut sebagai mikrofon terbaik? Karena dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mikrofon lain pada umumnya yang sudah ada di pasaran saat video ini dibuat Seperti apakah kelebihannya? Mari kita ulas Jadi mikrofon ini adalah Zoom F2BT Kenapa dia dikatakan mikrofon terbaik di dunia saat ini? Karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mikrofon lain yang memiliki range harga sekelasnya Nah saya akan bahas kelebihan dan kekurangan dari mikrofon ini Kelebihan yang pertama yaitu mikrofon ini memiliki format WAV hingga 48 kHz 32 bit flute Nah bagi kalian yang tidak paham mengenai dunia audio sama seperti saya Saya juga pemahamannya sedikit tentang dunia audio, little-little lah Analoginya seperti ini Jadi ibaratkan sebuah gambar 48 kHz ini merupakan titik Dimana 48 kHz itu sama dengan 48.000 Hz Sementara untuk frekuensi telinga normal manusia itu bisa mendengar 20.000 Hz Nah tinggal dikalikan 2 sama dengan 40.000 kHz Ditambah 8.000 jadinya 48.000 Supaya hasil audionya menjadi lebih bagus Nah semakin banyak titik-titik yang ada pada sebuah gambar Maka gambar tersebut akan semakin jelas Seperti itu pula audio 48.000 Hz Jika misalkan kita tarik Dia akan menjadi tetap bagus Sehingga tidak ada istilah yang namanya jelek Kemudian 32 bit flute ini Itu ketika kita melihat sebuah garis Jadi semakin banyak garisnya itu semakin bagus Jadi perhatikan ketika membeli sebuah mikrofon Bit ini sangat penting sekali Yang paling bagus itu 32 bit Nah inilah yang pertama kali ada di mikrofon Zoom F2BT Dimana mikrofon ini memiliki 48 kHz Dan 32 bit flute Nah kelebihannya apa? Jadi ketika kita merekam sebuah audio Jika audionya itu pelan Ketika kita naikkan volumenya menjadi tinggi Audionya akan terdengar masih bagus dan stabil Begitu juga sebaliknya Apabila misalkan audionya pecah Lalu kita tarik turunkan audionya Audionya masih akan tetap terdengar bagus dan tidak pecah Karena untuk 48 kHz 32 bit flute Itu bisa disesuaikan Sesuai dengan keinginan si editornya Jadi ini merupakan file mentahan Yang bisa diotak atik oleh editornya langsung Sehingga ukuran filenya akan lebih besar Tetapi kita punya keleluasaan untuk mengedit sebuah audio Lalu kelebihan yang kedua adalah Zoom F2BT ini Sudah terintegrasi dengan aplikasi Mau kalian pakai Android maupun iOS Itu sudah ada aplikasinya namanya F2 Control Di Google Play Store juga sudah ada Silahkan kalian cek sendiri Nah aplikasi ini sudah terintegrasi dengan Zoom Nah kelebihannya apa? Jadi kita tidak perlu record langsung dari alat Zoom F2BT ini Kita cukup kendalikan semuanya pakai smartphone saja Jadi dengan menggunakan smartphone Kita bisa kendalikan Zoom F2BT Baik memulai record, pause, ataupun menghentikan rekaman Inilah yang masih banyak mikrofon-mikrofon yang sudah ada di pasaran Belum memiliki inovasi yang sama seperti ini Kemudian kelebihan yang ketiga Yaitu dia memiliki baterai Daya tahannya itu sampai hampir 12 jam Artinya seharian Ini sangat memungkinkan sekali ketika kita melakukan suatu kegiatan Yang sangat membutuhkan sebuah daya tahan baterai Yang amat sangat baik untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari Maka ini amat sangat worth it Lalu kelebihan yang keempat yaitu memiliki fitur lock Baik di alat Zoom F2BT-nya maupun di aplikasinya Itu sama-sama memiliki fitur lock Jadi kalau kita merekam menggunakan Zoom F2BT Itu kita bisa lock sehingga tombol apapun yang dipencet itu tidak akan terpengaruh Sehingga rekaman akan tetap berjalan selama locknya tidak kita hentikan Begitu juga untuk di aplikasi Zoom-nya Walaupun kita pakai smartphone tetapi kalau misalkan kita sudah lock di smartphone Kita pencet layar smartphone apapun itu tidak akan berfungsi Dan ini sangat bagus sekali agar hasil rekaman menjadi lebih maksimal dan tidak mengalami gangguan sama sekali Nah itu tadi dari segi kelebihan Zoom F2BT Sekarang kita akan bahas apa kekurangan dari Zoom F2BT ini Sehingga wajib kita pertimbangkan ketika ingin membeli microphone ini Nah kekurangan yang pertama dari Zoom F2BT ini adalah Terletak pada build quality-nya yang sangat plastiki Sehingga banyak yang mengeluhkan hal ini Karena dianggap akan terasa ringkih sekali Ini sama seperti halnya kata pepatah Don't judge a book by its cover Kira-kira pepatah itu sangat cocok sekali dengan Zoom F2BT ini Dimana dia memiliki cover yang sangat buruk, plastiki, terlihat ringkih Tetapi memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh semua alat perekam audio Khususnya clip-on atau mikrofon lavalier Kemudian kekurangan yang kedua Alat ini belum ada wireless-nya Nah sementara di pasaran saat ini Bahkan yang harganya 2 jutaan Di bawah 2 jutaan itu sudah ada yang punya wireless Sementara ini yang harganya memang di atas Itu masih belum ada wireless Sehingga ini dianggap memiliki kekurangan yang cukup fatal Di range harganya yang memang terbilang lumayan mahal Lalu kekurangan yang terakhir adalah Harganya dianggap terlalu overpriced Untuk Zoom F2BT ini dibadrol dengan harga 3 juta koma sekian Sementara untuk yang versi standar tanpa ada bluetooth Itu dibadrol dengan harga 2 juta koma sekian Ini dianggap mahal oleh sebagian banyak orang Termasuk konten kreator Karena dengan harga segini kita bisa mendapatkan Alat perekam suara yang jauh lebih komplit untuk fiturnya Tapi ingat satu hal yang diunggulkan dari microphone Zoom F2BT ini adalah 48 kHz 32 bit fluid Yang tidak ada di semua microphone manapun Khususnya untuk microphone clip-on atau lavalier Nah kalau menurut kalian kira-kira apakah Zoom F2BT ini cocok untuk para konten kreator pemula Menengah atau profesional Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar Lalu bagaimana menurut kalian dengan kualitas Serta harga dari Zoom F2BT ini Recommended atau tidak Mari kita diskusi di kolom komentar